Lambang negara Indonesia, Garuda. Garuda itu bukan burung. Itu gimana itu? Yang dikasih nama tadi burung. Jadilah namanya Garuda, burung-garuda. Tapi Garuda bukan burung. Itu gimana itu? Saya bingung nih. Makanya Sundan Kalijaga kasih nama burung yang akan menjadi logo Indonesia Garuda. Burung-garuda itu burung apa? Garuda itu bukan nama burung. Nah, yang dikasih nama tadi apa? Nah, tadi yang dikasih nama burung. Garuda. Tapi Garuda itu bukan burung. Eh, terus apa dong? Ini konteksnya kan yang dikasih nama tadi. Makanya Sundan Kalijaga kasih nama burung yang akan menjadi logo Indonesia Garuda. Burung-garuda itu burung apa? Garuda itu bukan nama burung. Burung-garuda itu burung apa? Garuda itu bukan nama burung. Garuda itu gali ruh dalam dada. Kok kayak gini semua murid-murid mereka ya? Cocok logi. Tapi kagak masuk. Kagak masuk itu, Cong. Kagak masuk itu. Kagak masuk. Kagak masuk. Ya, mudah seperti itulah mereka. So, mau bahas ini itu sejarah. Eh, sejarah nasabnya sendiri kagak jelas. What? Indonesia tanah air peta Pusaka Abadi nanjaya Mana macam itu? Oh, dulu teh Yuli pacaran sama pemuda Yaman dan teh. Yuli cinta banget apa daya teh Yuli jatuh cinta ke TEJ yang buruk ini. Sekarang Yuli masih cinta itu. Makanya TEJ benci Yaman. Kalau teh Yuli cinta sama Yaman, kok jadi bini saya? Dan gak ada masalah. Dia cinta terhadap Yaman. Karena Yaman itu adalah Bagian daripada dirinya. Kenapa? Karena teh Yuli ibunya keturunan Yaman. Bapaknya keturunan Yaman Sunda. Maknya keturunan Yaman Sunda juga. Ya, gak ada masalah cinta sama Yaman. Hmm? Gak ada masalah. Bantu saudara-saudaranya yang di Yaman. Yang lagi di Landa. Kemiskinan. Ya? Persoalan ekonomi Yang mengakibatkan mereka harus Berperang saudara. Hah? Hmm-mm lah. Begini, dak. Kamu kan bilang Yuli itu misalnya pacaran sama orang Yaman dulu nih. Gue nanya sama lu. Nama teh Yuli asli siapa? Yang lu denger itu. Karena Yuli itu nama yang baru gue kasih. Karena gue sering bilang gue ngutang rokok di warung teh Yuli. Gue kasih nama lah dia Yuli. Tapi itu bukan nama asli. Nah, itu nama pribadi gue nih dalam konten. Tahu gak nama aslinya siapa? Syarifah apa namanya? Teh Yuli itu nyaman nama Teh IJ. Betul. Hmm. Nah. Dan namanya bukan Yuli. Masa ada keturunan Yaman namanya Yuli? Bukan. Kalau Rusia ada, Yulia namanya. Syarifah Fadlun itu istri Bahar, istri Rizik. Kalau ini bukan. Istri T.I.J. Dari Bandung bang. Betul. Bandung. Keturunan. Sunda Yaman. Nah, yang benar Fadlun istri Bahar apa istri Rizik? Dua-duanya nama istrinya Fadlun. Nah, dua-duanya benar. Istri Bung Rizik namanya Fadlun. Istri Sibahar namanya Fadlun. Tapi bukan orang yang sama. Ntar kalian bilang Teh IJ fitnah. Sibahar patungan Bini sama Rizik. Enggak. Jangan fitnah ya. Nah, istri Sibahar namanya Fadlun. Istri Rizik namanya Fadlun. Bukan patungan Bini. Nah. Firja. Siapa Firja? Saya enggak tahu. Wanita yang derita. Wanita yang derita. Enggak lah. Teh Yuli itu wanita yang cerdas. Bukan wanita yang derita. Kadang-kadang menderita juga gara-gara ngutang rokok sama dia. Bang Iqbar jelas enggak nasabnya? Enggak tahu saya nasab si Iqbar. Saya Iqbal Bang. Bukan Iqbar. Itu bukan saya. Saya enggak tahu nasab dia. Memang budak ya. Kalau enggak budak ya. Pasti nyambung. Ya, majikan kalian Tej suruh bongkar istana. Berani enggak? Budak-budak dungu Tej. Bang. Di Indonesia ini tidak ada seorang pun yang punya keberanian bongkar istana. Si Rizik aja. Mau mengepung istananya enggak bisa. Apalagi bongkar. Yang bongkar-bongkar itu bahar. Bongkar makam nabi. Ratakan. Itu bahar. Bolongkan, bolongin. Itu bahar. Bukan Tej. Dan Tej ini enggak punya budak. Dan kita enggak punya majikan. Seperti antek-antek Belanda. Alhamdulillah. Saya jelas sekali nasab saya. Jelas. Bapak saya ada. Emak saya ada. Bapak saya satu. Emak saya lima. Jelas nasab saya. Jelas sekali. Sokyat bin Hassan. Eh bin Johar bin Hassan. Hmm. Oh. Jelas. Saya sampai hafal 12. Siosilah saya. Jelas sekali. Ini bukan keturunan nabi. Nabi Adam ya. Bukan jucu nabi lah. Karena dengan nabi jauh sekali udah. Ya. Lanjut. Kalau yang bin atasnya siapa bang? Bin atas itu alwi. Dia al atas. Kalau saya al bawah. Itu. Al habib asli alwi al atas. Itu bin atas. Kalau saya. Iqbal al bawah. Saya bin bawah. Itu. Lanjut. Saya bukan turunan. Saya tanjakan. Ini ada penggemar Teh Yuli Teh. Penggemar nih. Maaf Teh Ije dimaafkan. Tanya lagi. Ibumu apa benar? Kamu anak bapakmu. Teh Ije mengatakan. Makanya gak heran. Orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada tiga hal kalau kita ketemu orang gila. Yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama. Untuk zaman sekarang nih. Gara-gara doktrin. Ada tiga hal kalau melihat orang gila. Pertama. Kalian akan berpikir. Kalau itu wali yuloh. Gak apa-apa untuk berkusnuzon. Tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua. Kita akan berpikir. Bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank. Baim Wong misalnya. Yang ketiga. Kita akan menganggap bahwa orang itu. adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar Teh Ije. Ibumu lelah menunggu. Di madu. Sehingga ia. Tak tahan dan melakukan larangan. Betul. Betul itu. Teh Ije maaf. Eh maaf Teh Ije saya tanya. Ibumu apa benar? Kamu anak bapakmu. Enggak. Saya gak benar. Saya bukan anak bapak saya. Yang melahirkan saya ibu saya. Bapak saya gak ngelahirin saya. Tapi saya punya bapak. Gitu. Indonesia sejak dulu kalah. Tetap di uja-uja bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.